Intro Pemirsa pertunjukan seni tari dan drama kolosal dari TK Pendidikan Anak Usia Dini Binaan Bunda Paut Kabupaten Banjar, Nurgita Tias Memerayakan hari jadi ke-74 Kabupaten Banjar Aksi anak-anak ini pun mengundang dicak kagum dan tepuk tangan penonton serta tamu undangan Ada hal menarik saat puncak peringatan hari jadi ke-74 Kabupaten Banjar Yang digelar pada Senin 2 September tadi Sekitar 80 orang anak-anak gabungan dari 15 TK dan PAUD Kecamatan Martapura Di antaranya PAUD Geria Ananda, TK Negeri Sekumpul, TK Al-Amin, TK Aisyah Ranting 5, TK Islam Terpadu Al-Islah, PAUD Darun Najah, dan TK Darun Najah Menampilkan drama musikal yang mengisahkan perjuangan rakyat Banjar melawan penjajah Belanda Di bawah pimpinan pejuang Hasan Basri Ini hasil binaan Bunda PAUD Kabupaten Banjar, Nurgita Tias Hingga anak-anak mampu tampil berolah peran di hadapan penonton dan tamu undangan Bupati Banjar Saidi Mansur menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan kreativitas kesenian Seiring dengan menjamurnya event dan kegiatan seni budaya di Kabupaten Banjar Di Kabupaten Banjar, berdai manusiannya kan kita lihat Bukan hanya dari sisi religiusnya saja Tetapi juga potensi dari teater-teater kebudayaan yang sangat luar biasa Kita lihat juga tadi secara visual, kunjungan wisatawan tiap tahun juga sangat meningkat Dan juga event-event juga yang sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah Melalui dinas seperti Senoman Hadra, harian kolosal, baik dari Pondok Maupun juga tadi yang menarik, anak-anak kita dari PAUD juga sangat luar biasa Bunda PAUD sebagai motor penggeraknya sangat luar biasa Mereka bisa memberikan gambaran kepada kita Mereka dari suku bangsa, mereka dari berbagai kalangan latar berakam Mereka bersatu, mereka menyamakan persepsi Sehingga perjuangan yang dulu, yang mereka perankan tadi Menjadi makna terdalam bagi kita semua untuk bersatu Melakukan pembangunan ini dengan rasa bersamaan Sehingga mendapatkan keberhasilan dan keberdekat Amat Ramadhani, Bajar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!